Intro Assalamualaikum Kalo lagi ngomongin mobil mewah atau mobil luxury Pemungkinan besar hal pertama yang anda pikirkan adalah Bukan BMW seri 7 Bukan Audi A8 Bukan Lexus LS Tapi mobil ini Mercedes-Benz S-Class S-Class itu apa sih? S-Class adalah sedan flagship dari Mercedes-Benz S-nya itu singkatan dari Sonderklasse Atau bahasa Inggrisnya itu Special Class Dan mau anda petrolhead atau bukan S-Class sudah menjadi simbol mobil luxury Seperti mobil dicamping saya ini Ini adalah Mercedes-Benz S-350 Long Wheel Base tahun 2007 Ini adalah S-Class W-221 Punya Mas Fitra Dan menurut saya pribadi Ini adalah S-Class yang penting Dia segera Mercedes-Benz Kenapa? Ini adalah suksesor dari S-Class W-220 Dimana pada masanya mobil itu dibuat Mercedes-Benz itu dikuasai oleh para akutan-akutan Dan engineer-nya itu menurut saya sama akuntan Jadi hasilnya di W-220 Harus menghadapi cost-cutting di S-Class Jadi banyak sekali material yang didowngrade di W-220 Seperti kalau dari interiornya itu Joknya itu lebih tipis Dan kemudian Tombol-tombolnya itu banyak yang plastik Dan aksen-aksen kayu itu banyak sekali yang berkurang Nah, W-220 sering banget Dikritik oleh para jurnalis seluruh dunia Bahwa itu bukan S-Class sejati Nah, di W-221 ini Sudah nggak kontroversial lagi Di sini build quality-nya itu sudah kembali ke yang terbaik di kelasnya Nggak cuma dari segi build quality Tapi dari segi desain Menurut saya ini salah satu S-Class yang paling berwibawa Kalau kita lihat dari desainnya ini Sangat flowing, sangat natural dari depan ke belakang Dan bentuknya itu sangat elegan, powerful Dan aristokrat ya Sebagaimana S-Class harusnya itu harus begitu Contohnya S-Class ini itu W-221 Dipakai sebagai mobil kepresidenan Dari jamannya SBY Sampai jamannya era Pak Jokowi Dan bahkan Pak Jokowi itu baru upgrade ke W-220 W-222 itu baru tahun lalu Jadi ini lumayan lama banget Lebih dari 10 tahun dipakai jadi mobil kepresidenan Saking kuatnya bahasa desainnya Bahkan mobil ini lagi diampun Seolah-olah itu lagi bergerak Karena bahasa desainnya itu sangat-sangat powerful Sangat berwibawa Kemudian di W-221 ini Dia disana depannya tuh lebih sharp Daripada W-220 sebelumnya Yang udah disebutnya mata kacang ya Itu lebih bulat ya Nah di W-221 ini Mercedes-Benz mempertahankan grill besarnya Ciri khas S-Class Lebih besar daripada W-220 Dan masih ada logo Mercedes-nya di cup mesin 3-pointed star on the hood Dan menurut saya ini Mercedes-Benz sejati Apalagi S-Class itu wajib punya emblem Mercedes-Benz di cupnya itu Nah selain jadi ciri khas Mercedes-Benz yang sejati Jadi ini sebenarnya fungsional juga Jadi gak cuma ornament aja Tapi ini bisa menjadi patokan ujung cup Jadi sangat-sangat berguna Karena ketika kita bermanuver di mobil yang ukurannya besar gitu Jadi jadi patokan sini Nah sayangnya di era modern ini Yang ada emblem Mercedes-Benz di cupnya ini Hanya ada di S-Class ya Di generasi W-223 Nah di C dan I-Classnya itu sudah mulai menghilang Jadi logo Mercedes-nya itu pindah ke cup gitu Nah itu menurut saya jadinya kehilangan DNA Mercedes-Benz yang sejati ya Oke ngomongin ukuran mobil lah Kita sekarang bahas side profile mobil ini Ya kita bisa lihat mobil ini tuh sangat panjang Panjangnya tuh lebih dari 5 meter 5,1 meter Dan di Indonesia hanya keluar versi long wheelbase Di beberapa negara keluar versi yang short wheelbase Nah untuk wheelbasenya sendiri ini 3 meter Dan untuk lebarnya itu hampir 1,9 meter Jadi sekitar 1871 mm Dan kalau kita lihat nih Kayak misalnya BMW seri 5 aja Atau I-Class itu lebarnya 1,8 Jadi lumayan harus hati-hati kalau mentir mobil ini Ya saya sangat suka ya side profile Mercedes-Benz ini Terutama dengan side fendernya ini yang lumayan besar Tapi itu nggak maksa jatuhnya Jadi dia tetap flowing Garisnya natural dari depan sampai belakang Ini membuatnya sangat keker banget stance-nya gitu Dan bahkan yang saya tadi bilang mobil ini nggak perlu jalan untuk tampak berwi bawah Dan kalau misalnya kita lihat ini jalanan Itu kita udah mikir pasti wah ini orang yang naik ini pasti tuh orang penting gitu Bukan main-main Jadi bener-bener ini auranya bener-bener keluar gitu Di S-Class yang W221 ini Sangat disayangkan yang di W220 itu menurut saya tuh kurang Kurang beribawa aja gitu Kurang menunjukkan power Sudah menjadi tradisi di S-Class bahwa ketika generasi S-Class yang baru keluar Itu pasti dimensinya tuh lebih besar daripada S-Class sebelumnya Nah di generasi W220 Dimensinya itu dia lebih kecil dari W140 Jadi itu Apa ya Merusak tradisinya S-Class lah gitu Nah tapi di W221 ini Sudah kembali lagi Jadi ukuran W221 ini Lebih besar daripada W220 Dan kalau dilihat dari samping ini kan Side findernya gede banget ya Ini mungkin rada unpopular opinion ya Tapi kalau menurut saya ini side findernya mengingatkan saya ke Mazda RX-8 Mirip banget gitu Cuman disini jatuhnya gak kayak mobil sporty Tapi tetap elegan Ini menurut saya desainnya sangat-sangat berhasil Oke sekarang kita bahas bagian belakang dari W221 Kalau kita lihat lampu belakang ini Desain language-nya mirip sekali dengan Maybach 57 dan Maybach 62 Generasi Maybach sebelumnya mobil ini Jadi satu angkatan sama W220 Desainnya ini single piece tail light Dan menurut saya ini Kalau desainnya mau timeless dan sukses Wajib memiliki single piece tail light design gitu Sudah terbukti dari Dari zamannya W124, W140 Bahkan dari W204 Itu mereka semuanya punya single piece tail light Dan itu sangat-sangat timeless sekali Jadi single piece tail light itu cuma satu Dan dia lampunya gak nyambung ke bagasi Hal lain yang saya suka lagi dari bagian belakang W221 ini adalah Dia mempunyai desain yang sangat berbeda dengan C-class dan I-classnya di generasinya Yaitu W212 dan W204 Nah sementara di generasi selanjutnya Suksesornya di W222 Itu lampu belakangnya sangat mirip dengan C-class dan I-classnya Menurut saya itu sangat disayangkan Karena kita harus ingat lagi Ini adalah sounder kelasnya gitu Special class Jadi bentuknya harus special Harus berbeda sendiri gitu loh Dan ini menurut saya masih sangat-sangat timeless gitu Bahkan setiap kali saya ngeliat mobil ini di jalan Dan ini adalah versi yang pre-face lift ya Tahun 2007 Ini saya harus mengingatkan ke diri sendiri bahwa Ini tuh mobil tahun 2007 Dan semua mobil ini tuh minimal usianya udah lebih dari 10 tahun Bahkan ya sekarang 15 tahun di umurnya Tapi orang banyak yang ngeh gitu loh Banyak yang gak ngeh bahwa Ini tuh Mercedes Benz udah 10 tahun lebih Dan bentuknya itu terbukti lah Bahwa desainnya tuh sangat-sangat sukses Sangat-sangat timeless Oke sekarang kita bahas jantungnya S-class ini S-class ini dibekali mesin VNM 3500cc Dengan berkode M272 286 horsepower dan torsnya 350 Nm Dan M272 ini adalah mesin yang sangat terkenal Disebut sebagai ecu panggang ya Di Indonesia Dan kenapa ecu panggang ya Sebenernya gak usah mikir pusing-pusingnya Dengan sangat jelas kita bisa lihat Ini ecunya terletak pas banget di atasnya Silinder head Jadi setiap kali mobil ini jalan Ecunya itu dipanggang oleh 6 silinder ya kalau di musim mobil ini Ada yang versi V8 juga gitu loh Sebenernya Stigma ecu panggang ini tuh Kalau yang saya tahu ya dan saya riset Itu hanya di Indonesia ya Banyak banget yang parno sama ecu panggang ini Karena Apa ya Banyak yang rusak Tapi itu juga rusaknya setelah bertahun-tahun gitu loh Saya percaya dengan engineering Mercedes-Benz ketika mendesain mesin ini tuh mereka pasti sudah Mempertimbangkan hal-hal seperti itu dan setiap mobil Mercedes-Benz itu pasti di uji Di alam yang dari yang panas banget di Afrika di Moroko itu sampai mungkin suhunya mencapai 40 derajat lebih Sampai ke dingin banget bahkan sampai minus 20 lebih mungkin Dan ini pasti udah lolos gitu loh Mungkin kalau di negara tropis kayak di Indonesia dan di Jakarta terutama ya Dan macet dan itu emang memang kurang ideal untuk mobil Eropas Apalagi yang mesinnya ecu panggang gini Jadi mungkin faktor tersebut bisa memperpendek usianya Nah tapi gak usah khawatir dan gak usah parno Karena mesin ini tuh banyak banget dipakai Gak cuma di S-Class Tapi dipakai juga di C-Class WD-04 Di C-280 Di C-300 yang facelift Dan W212 E300 Dan bahkan di CLS juga Nah kalau untuk peace of mind Saran saya Kalau misalnya Anda beli S-Class ini Kalau mau tenang Langsung ganti aja ecunya gitu loh Kalau misalnya di bengkel resmi Ini setahu saya tuh harganya lumayan ya Sekitar Rp40 jutaan Tapi kalau misalnya di Mega Specialist atau Aftermarket Bisa beli sekitar Rp11-20 juta ya Kalau gak salah Dan setahu saya tuh ada juga yang di Rekondisi juga ecunya udah bisa sekarang Cuman saya gak rekomen Mending langsung ganti baru aja gitu loh Mesin ini sebenernya lumayan powerful Lumayan effortless Dan ini mesin ini dikawinkan dengan gearbox 7G Tronic Dan suspensi airmatic air suspension Nah air suspension ini sebenernya di W211 bukan pertama kali ya Di S-Class Jadi pertamanya itu di W220 pertama kali gunakan air suspension Nah gue beli ini tuh air suspensionnya disempurnakan lagi oleh Mercedes-Benz Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Ya ketika masuk S-Class ini Anda langsung terasa sangat relax Bahkan nutup pintunya aja Gak perlu pake otot Karena mobil ini dilengkapi dengan Vacuum door 4-4 nya Dan semuanya masih bekerja Bahkan sampai bagasinya pun pake Vacuum gitu Dan ini semuanya masih bekerja Dan kalau rusak tuh lumayan harganya setahu saya Sekitar 10 jutaan ya Satu pintu Dan tadi kalau Anda perhatikan ketika saya masuk Ini joknya langsung mengaju ke depan Dan setelah langsung mendekat ke saya Dan ini pengawas satu namanya comfort access gitu Jadi pas kita keluar Setelah juga otomatis akan naik ke atas dan juga ke belakang Wow ini tuh bener-bener Nemanjain driver banget Padahal yang harus dimanjain adalah penumpang di belakang Oke first impression pas masuk W221 Sangat terasa sekali ya Upgradenya dari W220 Dimana banyak Coast cutting yang saya sebutkan tadi Di W220 banyak sekali tombol-tombol yang terbut dari plastik Dan aksen kayunya gak sebanyak di W221 Tapi pas saya masuk ini Wow Semua yang saya sentuh ini bener terasa upgrade-nya dari materialnya ya Dan dari jumlah kayunya juga ini lebih banyak Ya seperti W240 ya Lumayan banyak dan Tombol-tombol metalnya ini Wah ini sangat terasa sangat mahal ya Bahkan 15 tahun setelah mobil ini keluar itu gak terasa tua sama sekali Semuanya masih kenceng bunyi Cetek-ceteknya gitu tuh Aduh enak banget Tombolnya juga terasa sangat Sangat tactile Sangat responsif banget Bener-bener terasa High quality gitu Warni enak banget Dan yang paling saya suka Ini interior warnanya beige Warna favorit saya Karena Nuansa S-Class tuh jadi lebih Lebih homey Lebih lega Kalau interior beige Apalagi dengan sunroof ini Jadi lebih lega Dan warna beige-nya tuh Two-tone loh Wow udah beige two-tone lagi Jadi kolam atas ini namanya Savannah beige Warnanya dia lebih Lebih light ya Dan bawahnya itu namanya Cashmere beige ya Kalau menurut artikelnya gitu Dan ini Kulit Jok kulitnya ini Ini Kulit asli ya Dimana Mayoritas Message band Seperti di C-Class dan I-Class Itu terbuat dari Artikel leather namanya Artikel leather tuh Seperti MB-Tex lah Jadi dia Kulit buatan Kulit buatan manusia gitu Tapi nyaman juga Dan kualitasnya sangat-sangat bagus Tapi Di S-Class ini Namanya Passion leather Wah keren banget Namanya passion leather Bener-bener Beda banget kulitnya Kulit asli Dan sangat nyaman Joknya juga Sangat meluk Sangat tebel Lebih tebel daripada W220 Berasa seperti duduk di Ruang tamu rumah pondok indah Yang di Sinetron-sinetron itu ya Yang sofanya Segede gaban Ini sangat-sangat Nyaman sekali Wow Lagi-lagi Ini S-Class Gak perlu gerak Untuk menunjukkan Kehebatannya Dan Gak cuman dari Kualitas wood panel Dan Tombol ini tuh Terbuat dari metal Tapi Metal aluminium Jadi dia Light tapi tetap kuat gitu loh Dan yang suka lagi Yang saya suka lagi Ini Stitchingnya Kalau anda rasakan Dengan jari-jari anda Ini bener-bener High quality stitching gitu loh Dan Setirnya nih Udah wood panel Yang di S350 Dan setahu saya tuh Di S300 dia belum wood panel Jadi masih small leather Dan menurut saya S-Class ini wajib Setirnya kombinasi Kayu dan leather Karena Enak sekali dia genggam nih Dan menurut saya ini Desain setirnya Itu salah satu yang terbaik ya Sangat elegan gitu loh Enak banget di pegangnya itu Size-nya Sempurna Gak terlalu besar Gak terlalu kecil Terus kita bisa Merasakan Genggamannya Di jari ini Sangat-sangat nyaman Stitchingnya juga Gak mengganggu Dan Sangat rapi Sangat elegan Bener-bener terlihat Quality-nya gitu Bener-bener Ngelet Apa ya Suatu Revolusi ya Daripada evolusi Dibanding W220 Dan Ini juga masih menggunakan Jam analog Ini ciri khasnya S-Classnya gitu Kalau di AMG tuh Kalau gak usah Ada yang versi IWC-nya Wah ini Sangat-sangat elegan Sangat-sangat Timeless ya Oke Ini saya belum selesai Ternyata ngomongin Wood panelnya ya Wood panel ini warna coklat Sangat-sangat elegan Sangat-sangat Kualitasnya Sangat bagus Dan yang saya sayangkan Di W222 Dan beberapa Mercedes-Benz Di generasi itu Seperti di C-Class Dan I-Class itu Sudah mulai hilang Wood panel yang warna coklat Kebanyakan 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 mereka tuh Menggunakan Yang black glossy Itu menurut saya Menurut saya pribadi ya Itu kurang Kurang elegan Dan Sering membekas Ini fingerprintnya Dan Ada beberapa Mercedes-Benz Juga Menggunakan material Ashwood ya Jadi sama sekali Yang gak glossy Dan itu menurut saya Jadinya gak elegan Lebih ke sporty Bahkan Saya lihat di beberapa S-Class di W222 Itu pake interior itu Sebenernya itu Masalah selera ya Cuman Wood panel warna coklat ini Tuh tradisinya udah lama banget Dari jamannya Mersey SEC W126 W140 Itu pake Wood yang coklat ini Dan ini Di Mata saya Jadinya Jadi trademark mercy Dan sayang sekali Di generasi selain ini Udah lumayan hilang Wah ini joknya Nyaman banget Selain dia tebal Dan nyaman Space Untuk kaki saya ini Di S-Class Dan saya udah ngerasain Dari Jamannya W140 Itu sangat-sangat lebar Jadi kita Banyak ruang Untuk bergerak ya Ini sangat membantu Ketika kita Melakukan perjalanan jauh Jadi Membantu banget Untuk gak pegel gitu loh Dan Abis naik S-Class Terus naik mobil lain Misalnya Bahkan Misalnya BMW seri 5 itu Terasa Terasa lebih sempit Padahal gak sempit-sempit banget Tapi Karena kita sudah dimanjakan Dengan space yang lebar Dan nyaman Ini Wah Bener-bener deh Abis naik S-Class itu Susah naik mobil lain Terasanya Jadi gak enak Interornya gitu Ini bener-bener Juara Rasanya belum Afdol Kalau nge-review S-Class Gak nyobain Duduk Di Belakang Nah Hal yang membuat S-Class Extra special Adalah Kalian bisa Selain Enak dipandang Kalian bisa Merasakan Semua Sentuhan-sentuhan Special S-Class Dari contoh Dari door handle Ini Ini di dalam Mercedes-Benz membuat Cetakan yang serupa Dengan tangan Anda Sehingga Kita pas Nariknya pun Itu ngerasa Nyaman banget Dan lobangnya pun Itu dibuat Sesuai ukuran tangan Jadi gak terlalu gede Gak terlalu kecil Sehingga ini Enak banget Digenggam Dan Banyak sekali Fitur-fitur yang di belakang Padahal ini Mobil Tahun 2007 Contohnya Ini semua Sudah electric seat Dan bisa Recline Nah Ya Legroom Seperti Anda lihat Bukan issue Padahal Ini Joknya udah Dimunit Belakang banget Dan Kalau emang Misalnya Anda tingginya Lebih dari 180 Gak masalah Ini bisa Dimajuin Dari belakang Kita buka tombol ini Joknya maju sendiri Jadi gak perlu Nyuruh-nyuruh Supir ini Bahkan supirnya aja Dimanjakan gitu loh Wow Jadi menurut data Dari Mercedes-Benz Mereka riset Bahwa rata-rata Customer S-Class itu Umurnya di atas 60 tahun gitu loh Ya jadi Saya asumsi 60 tahun Kemungkinan besar Akan disupirin gitu Jadi memang Ini spot yang terbaik Untuk menikmati Sebuah S-Class Tapi Saya nyupir pun Itu gak masalah Sama sekali ya Dan Kursi rekline ini juga Gak cuma bisa rekline Tapi bisa ada Cold seats Dan bisa Ada heated seats juga Wah Ini nyaman sekali sih Dan Ini bisa Sunbindnya juga bisa Kita turun dan naikin Dari tombol ini Wah Sangat nyaman Oke Jadi Jok yang rekline ini Hanya Ada di Versi long wheelbase Alhamdulillah Untungnya di Indonesia ini Semuanya long wheelbase Karena kalau short wheelbase itu Gak bisa di decline Setahu saya gitu Seperti saya bilang tadi Semua Kemewahan S-Class itu Bisa kita sentuh Dan bisa kita rasakan ya Dan Emang pembawaannya Beda aja gitu Dari C-Class dan E-Class Dari Cara ngebukanya Vanity Mirror ini Bukanya itu sangat elegan Dan Lampu tonenya itu Warnanya sangat Warm gitu Dia Gak terlalu Terang putih Gak terlalu kuning Tapi warnanya warm Sentuhan-sentuhan Tombolnya juga Sampai Lampu kecil pun Itu masih Tombolnya terbuat dari Metal Kuat tapi sangat Dia nyalanya itu Elegan Nyala Matinya aja itu Redrupnya itu Enggak Enggak nyolot gitu Enggak Enggak bikin mata sakit Sangat-sangat Kalem bikin Memang Ngobanya itu Bawanya bikin Bikin relax banget Dan Di versi faceliftnya Ini mobil ada Ambient light Ambient lightnya juga itu Baru yang Tahap-tahap Awal Jadi gak Begitu banyak Seperti yang di W222 Atau W223 Yang ada Mode disco ya Itu bisa ganti-ganti Lampunya Ini Tanpa ambient lighting pun Mobilnya itu Udah ngerasa nyaman Dan saya mungkin Ya apa ya Kurang cocok aja gitu ya Mungkin Demografi yang beli S-Class Di generasi yang lebih baru itu Mungkin Di bawah 60 tahun itu Udah bisa beli S-Class gitu Karena kita lihat Dari bahasa desainnya itu Sudah menargetkan Target market yang lebih muda Mungkin umur 50-40 tuh orang Udah beli S-Class gitu Tapi ini Kelihatan banget Bahasa desainnya Dari eksterior Sampai interior itu Sangat-sangat Dewasa Dan ini bener-bener Buat orang penting Orang powerful Bukan untuk It's not for kids Intinya Mobil ini Ditujukan untuk Orang-orang yang Penting yang udah siap Naik S-Class Dan siap untuk Merawat S-Class Oke S-Class W221 Jadi pas mobil ini Keluar Tahun 2007 Di Jakarta Harganya hampir Nyentuh 2 miliar Nah kemarin saya Iseng Hitung-hitung Pake Rate inflasi Jadi 2 miliar tuh Harganya seberapa sih Di tahun 2022 Nah ternyata tuh Senilai 3,8 Sampai 3,9 Miliar Itu uang yang banyak banget Di tahun 2007 Nah sementara S-Class yang W 223 S-450 Yang ATPM Itu harganya 2,6 M Off the road Jadi on the roadnya Ya hampir 3 M lah Nah itu Bedanya sama mobil ini Pas baru itu Hampir 1 miliar Wow Gak tau ya Itu mencermin kenapa Mungkin Ya bisa dibilang Build quality mobil ini Sangat-sangat bagus Sehingga Pas harga barunya aja Lebih mahal 1 miliar Lebih dari S-Class yang paling baru Dan 15 tahun setelah Launching Mobil ini Bisa dinikmati Dengan seharga Mulai dari 200 jutaan Yang pre-facelift Seperti Punya Mas Fitra ini Sampai yang Untuk yang facelift tuh 300 jutaan Sampai 500 jutaan Tergantung Kondisi dan speknya Ya Itu menurut saya tuh Value for money Yang sangat-sangat bagus Gitu loh Karena Mobilnya boleh dibilang Harganya 200 jutaan Tapi Anda mendapatkan Kemewahan Senilai Milyaran Gitu Tapi keep in mind Kita kalau mau Beli S-Class itu Harus punya mindset Yang bener Maksud saya gini Anda beli mobil ini Seharga 200 jutaan lah ya Let's say 250 juta Nah untuk Merawat S-Class itu Sangat-sangat Bisa dibilang Apa ya Require extensive care Apalagi Mobil yang udah berusia 10 tahun Gitu ya Jadi Mindset yang bener adalah Anda harus menyiapkan Mungkin Minimal 100 jutaan Atau sampai mungkin Seharga mobil sendiri Gitu Untuk Mempunyai Peace of mind Gitu loh Saya pernah Iseng-iseng Ngitung-ngitung juga Sama Teman-teman yang udah Pengalaman S-Class itu Untuk Menyempurnakan Kaki-kakinya Kayak air suspensions Gak macem Itu bisa sampai 75 jutaan Itu kaki-kaki doang Gitu ya Komun saya itu Apa ya Sangat Worth it Untuk segitu Karena Untuk merasakan The ultimate sounder S-Class itu Dari Air suspension Dari Kompresor Dari Kaki itu Harus sempurna Untuk Benar-benar Merasakan S-Class Yang sebenarnya Gitu Ya Seperti S-Class yang lainnya Anda masuk ke Cabin ini Merasa Sangat Relax Bawaannya Gitu Dan Saya mikir Pantesan S-Class ini Sangat diminati Para bos-bos Dan Pejabat-pejabat Orang penting Karena Beneran deh Ini masuk sini Jadi Bawaannya tuh Tenang Stress free Dan yang saya Merasakan adalah Recharge Beneran Saya udah Megang mobil ini Minyum dari Mas Fitra Udah 2 minggu lebih Saya hadapin dari Macet banget Jalan lancar Dan Saya gak pernah Merasakan Fatigue Gitu Di mobil ini Sangat Relax Gitu Dari Kekedapan kabinnya Sangat-sangat bagus Bahkan di pilar-pilarnya Itu Udah ada Sound isolationnya Gitu Sehingga Anda merasa Sangat terisolasi Dari dunia luar Sangat disconnected Jadi kayak Mau di luar ada kerusuhan Juga kita Gak peduli gitu Di S-Class tetap tenang Jadi bener-bener deh Kalau misalnya Anda CEO perusahaan Atau director Atau apa Anda habis pusing Mikirin Cuan berapa Anda pulang naik S-Class Langsung Masalah Anda Seolah-olah Kayak Terlupakan Semua Jadi kalau Misalnya Saya ingat Dulu nonton Top Gear Dan ketika Jeremy Clarkson Review ini Dia bilang Orang yang nge-naik S-Class Atau S-Class Drivers Dia bilang Itu mempunyai Heart rate Atau detak jantung Yang lebih rendah Ketika Anda Niterima mobil S-Class Tapi emang saya merasakan begitu Saya ngerasa sangat Relax banget Ngantai gitu loh Bener-bener Emang mobil ini tuh Didesain dari Ergonomik Dan segala Dari materialnya Suasana kabinnya Itu bener-bener Diciptakan untuk Ya ultimate luxury Relax Dan untuk perjalanan jauh juga Nggak pegel gitu loh Memang kalau kita lihat Dari harganya S-Class baru Kayak misalnya Contohnya sekarang Yang S450 aja Itu harganya kan hampir 3 miliar ya Dengan 3 miliar itu Biasanya orang tuh Mungkin mengincar Beli sports car Yang dua pintu Misalnya kayak M4 Atau M3 Atau enggak C-63 gitu Tapi kalau anda beli S-Class Ya anda enggak bakal dapet Sensasi yang Apa ya Kayak fun to drive Kayak anda nyetir sports car Atau super car Mungkin sempurna enggak dapet Ya anggapnya Sports car gitu Sangat-sangat beda Experience nya Gitu Jadi Bener-bener S-Class itu Udah segmented ya Mercedes-Benz itu Udah punya loyal customer Untuk S-Class Dan emang mereka masih The best In its class Gitu Oke sekarang Kita ngomongin Drive train Dan driving experience nya Jadi Menurut saya ini Mobil ini kan Dilengkapi dengan Mesin V6 Dan itu Sangat-sangat beda Karakternya dengan Mesin inline 6 Yang ada di W140 Nah mungkin Kalau misalnya anda Sudah pernah nyobain yang W220 Mungkin Enggak begitu Kaget ya Nyobain ini Karena Mesin V6 ini Itu sangat Power deliver nya Sangat smooth Sangat halus Sementara Kalau yang inline 6 Itu Bawaannya rada Galak dikit gitu Rada sporty Dikit-dikit Kalau V6 itu Emang sangat Minim getaran Apa ya Mungkin Kalau misalnya Anda bejek Di mobil Itu gak Kerasa Kenceng-kenceng Banget gitu Kalau torsinya Juga gak 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 dikit 350 350 Nm Lumayan Tapi Pasti bejek Terasanya Kayak Lu kok gini doang Tapi Pas anda Nelihat speedometer Wah itu Jarum Naik Terus Gitu Gitu Jadi Emang Salah satu Cara menikmati S-Class ini Itu bukan Di bejek Pol Itu Karakter mesinnya Gak seperti itu Jadi Cara menikmatinya Itu Anda Tempel gas S-4 Terus Secara bertahap Anda naik Ke setengah Gak perlu Di bejek Full Karena Mesin ini Kapasitasnya Lumayan besar 3500 cc Yang ini Udah Seolah Kayak anda Seperti naik kereta Gitu Oleh pelan Kenceng Tapi gak Terasa Kenceng Tiba-tiba Udah lari 100 lebih Itu sih Kurang lebih Rasanya Gimana naik S-Class Nah Kemudian Yang saya suka Dari S-Class Adara Adalah Speed Sensitive Parameter Steering Jadi Untuk Parameter Speed Steering Ini Udah ada Dari Zaman W140 Tapi Yang saya Suka Adalah Dari Setiap S-Class Itu Ada Karakternya Masing-masing Jadi Karakter Steeringnya Itu Enteng Saya ini Bisa Belok Dengan Satu Jari Aja Mau Pake Kelingking Juga Bisa Enteng Banget Tapi Ngasih Feedback Yang Sangat Bagus Sehingga Anda Juga Pede Nyetirnya Dan Speed Sensitive Parameter Steering Jadi Kalau Misalnya Anda Di Terus Menurut Menurut Fitur Sangat Berguna Nyetir Di Mobil Yang Panjang Lebih Dari 5 Meter Dan Lebih Lumayan Hampir 1,9 Meter Dari Semua Mobil Yang Saya Pernah Cobain Dari Seri 7 Dan S-Class Sebelum Nggak Ada Mobil Yang Lebih Lincah Dari S-Class Mobil Gede Yang Lebih S-Class Ini Benar Anda Bawa Mobil Itu Nggak Ngerasa Kayak Bawa Mobil Gede Banget Kayak Nggak Ngerasa Kayak Bawa Kapal Gitu Dan Karena Visibility Nya Sangat Sangat Bagus Dan Saya Bisa Ngeliat Sangat Jelas Emblem Mercy Yang Berdiri Tegak Di Cup Mesin Itu Yang Gunanya Buat Patokan Itu Jadi Tetap Pede Gitu Mau Bumper To Bumper Juga Masih Keliatan Ujung Sangat Sangat Enak Jadi Kalau Ngomongin Driving Experience Is it Fun To Drive Mungkin Fun To Drive Bukan Kata yang Tepat Buat Deskripsi S-Class Tapi It's Nice To Drive Dan Sangat Kaget Ya Karena Saya rasa S-Class Paling Enaknya Disupirin Padahal Nggak Saya Sangat Sensor Dimana Jadi Kalau Macet Macetan Gini Sering Bunyi Nah Itu Yang Salah Satu Hal Yang Annoying Yang Saya Nggak Suka Nggak Bisa Dimatikan Sensor Ya Enak Banget Terus Speedometer Ini Kan Dia Dual Screen Ini Sampai Sekarang Wah Ini Instrument Cluster Sangat Sangat Jelas Angka Angkanya Saya Bisa Lihat Dengan Jelas Bahkan Di Kondisi Lagi Trick Matahari Gini Enak Banget Ngeliat Dan Pada Jamannya Wah Ini Sih Seri 7 Aja Nggak Sebagus Ini Scream Ini Sudah Half Digital Half Analog Terus Terang Saya Kurang Begitu Suka Kalau Misalnya Full Analog Saya Lebih suka Ada Sentuhan Full Digital Saya Lebih suka Ada Sentuhan Analog Untuk Mesin Dan Gearbox Menurut Saya Perkayaan Sangat Sempurna Apalagi Air Suspension Sudah Dikalibrasi Lebih baik Lagi Daripada W220 Lebih Empuk Lebih Apa Ya Kayak Kita Lagi Jalan Di Awan Saya Belum Pernah Jalan Di Awan Kebayang Sangat Menyerap Lobang Jalanan Gak Rata Sangat Baik Jadi Ibaratnya Anda Lagi Nyetrika Baju Yang Kusut Jalan Gak Enak Jadi Serat Jadi Enak Ini Beneran Hanya S-Kas Yang Bisa Kayak Begini Yang Yang Bisa Nyang Rolls Rolls Kali Kalau Seri 7 Yang Saya Rasain Itu Empuk Suspension Cuma Masih Keras Sporty Dikit Jadi Keras Dikit Cuman Masih Empuk Mungkin Lebih Kedrivers Car Kalau Saya Rasain Oh Ya Untuk Mesin Menurut Saya Ini Mesin Untuk Switch Spot Mungkin Untuk Ini Mobil Belum Berat Hampir 2 Ton Mungkin Lebih Enak Lagi Mesin V8 Kayak S-500 Saya Rasa Mesin V6 Yang 3500 Bukan Yang Pelan Tapi Masih Terasa Berat Terakhir Rada Pelan Saya Curiganya Mungkin Ini Mersi Tuningnya Sedikit Berbeda Dengan Mesin M272 Yang Di C-Class Sama Ikhlas Soalnya Saya Saya Pernah Mencoba Yang M272 Yang 3000cc Di C-Class Di C-280 Itu Galak Banget Settingannya Beda Di Toal Likit Langsung Naik RPM Kalau Kalau Ini Nggak Kita Gas Dalam Pun Juga Masih Mungkin Masih 2000 RPM Jadi Sifatnya Males Tanda Kutip Lebih Ke Effortless Mungkin C-Class Lebih Research Bahwa 90% Dari Driver Itu Kalau Misalnya Ada Keadaan Darurat Itu Pasti Mereka Nekan Rem Itu Sebenarnya Kurang 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 Ajak Jadi Mersi Menciptakan Suatu Sistem Sangat Pintar Jadi Kita Nggak Perlu Nekan Rem Dalam Dalam Tapi Kita Dibantu Sistem Rem Untuk Ngeram Lebih Dalam Jadi Kaki Kita Nggak Capek Kita Ngeram Tipis Aja Mobil Udah Ngebantu Ngeram Gitu Wah Enak Banget Sih Bener Mobil Ini Kita Selalunya Dilarang Nggak Boleh Pake Otot Gitu Untuk Pintunya Vacuum Terus Ada Comfort Access Yang Setelah Otomatis Adjust Dan Kurang Kurang Ditekan Gitu Karena Emang Ternyata Kita Mau Smooth Tapi Kurang Safety Gitu Nah Ini Mercy Setahu Saya Kalau Misalnya Kita Lepas Gas Itu Brake Caliper Dia Udah Ngedeket Berapa Millie Ke Dis Brake Jadi Pas Kita Tekan Rem Dia Deket Itu Yang Fitur Yang Saya Sangat Suka Banget Jadi Jika Anda Punya Uang Anggur Sekitar 200 Juta Sampai 500 Juta Belilah Mobil Ini Jika Anda Ingin Merasakan Kemewahan Milyaran Dengan Mobil Di Harga Ratusan Juta Doang Kebenaran Menurut Saya Nggak Ada Lagi Value From Money Seperti S-Class Ini T Teman H T T T T T T Terima kasih.